Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Langsung aja ya Hari ini Mama Eji tuh kembali lagi Dengan roti yang lembut dan empuk Dan jadi keranjingan buat roti Karena ini caranya sangat mudah banget Jadi pengen selalu Membuat roti Anti gagal Tanpa metode apapun Misalnya tanpa metode yang kemarin-kemarin tuh Seperti metode Tangzong, Wotoruk, Sokupan Ataupun Sangjinko Kita tinggalkan sejenak Kita beralih dengan metode baru nih Yang menurut Mama Eji lebih simpel Dan kita mendapatkan Hasil roti yang sempurna Empuk, lembut, sampai 3 hari Kalau 4 hari berjamur ya Karena kita tidak menggunakan Pengawet Jadi ikutin terus Karena kita akan buat beef loss Bomben Bomb karena bentuknya besar ya Atau yang lebih dikenal dengan Roti abon Ini enak banget Juga caranya sangat simpel Asalkan kalian ikuti tutorialnya Sampai selesai Tapi sebelumnya Jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng atifnya Juga komentar Seperti biasa Untuk resep dan komposisinya bisa kalian lihat pada layar ataupun kolom deskripsi Nah ini bahan-bahannya Disini Mama Eji menggunakan butter Kali ini rotinya menggunakan butter Biar lebih endo lagi Berpada dengan beef loss Kalian juga bisa menggantinya dengan margarin Jadi butternya dicairkan Butter atau margarinnya nanti dicairkan ya Dan raginya masih baru Serta ini potongan butter Untuk isiannya Sebenarnya opsional Cuman lebih enak lagi deh pokoknya Lebih lengkap ya Nah ada juga bahan polesa nanti Mayonnaise dan abon Sekarang kita lanjut ke tahap yang pertama Pecahkan satu butir telur Kemudian susu UHT Susu UHT ini ya bisa kalian ganti dengan Susu bubuk yang dicampur dengan air Kalau bisa jangan SKM Karena SKM kan sudah mengandung gula Dan ini juga sudah manis Kemudian masukkan Tadi sudah gula ya Selanjutnya ragi instan Dan garam Gak sampai disini aja Kita masukkan cairan butter Atau margarinnya Wow amazing ya Semua kita campur langsung menjadi satu Dan yang terakhir Kita masukkan tepung terigunya Gimana Ini epic deh Anti mainstream Sekarang garam Margarin atau butter Kita campur semuanya dengan ragi Bagaimana kehasilnya Jangan khawatir Jadi tidak semua metode itu selalu mutlak ya Kita kudu mencoba dan bereksperimen Nah seperti ini nih konsistensinya Melekat-melekat Lembut gitu ya Lembab basah Sekarang kita istirahatkan dulu yang pertama Selama 15 menit Nah belum ada perubahan apa-apa sih ya Hanya sedikit banget Dan permukanya masih seperti monster Itu tadi kita siapkan air Untuk Olesi tangan kita dengan air Agar tidak terlalu melekat-lekat nih adonannya Kita aduk Bentuknya membulat Kemudian kita istirahatkan yang kedua 15 menit lagi Nah gimana Terlihat lebih mengembang ya Tuh Dan Adonannya ketika kita tarik tuh Udah mulai Ngikut Udah mulai ngaret gitu Tapi belum terlalu banyak Dan bentuknya pun masih kasar Belum sempurna Ini Kita bulatkan kembali Tapi udah bisa dibentuk bulat loh Walaupun masih kasar ya Kita istirahatkan lagi yang ketiga Selama 15 menit Nah 15 menit tuh kalian bisa melakukan apa aja Sambil menunggu Wow Sekarang udah lebih terlihat mulus dan mengembang Bagaimana Untuk konsistensi adonannya Basahi dulu tangan kalian Biar gak melekat Kita tarik ya Tuh Udah lebih kenyal Udah lebih menyatu Cenderung Gak terlalu melekat-lekat lagi Di dinding-dinding bowlnya Udah elastis Nih Udah bisa ditenteng-tenteng gitu tuh Berasa banget deh bedanya ya Ini udah yang ketiga Kita bulatkan lagi Arah Mengadonnya seperti itu Tuh Kedepan 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 Membentuk bulatan Yang keberapa ini ya Keempat kali ya Nih Udah lebih halus Elastis Cantik banget Usap lagi Tangan kita dengan air Terus bentuk bulatan Nah Seperti ini Kembali kita istirahatkan Selama 15 menit Tadam Gimana hasilnya Lebih cantik lagi Ya kan Udah lebih mulus Sekarang kita siapkan Tepung terigu Kita tabur sedikit permukaannya Juga permukaan Papan kerja Nah Sambil kita kempiskan Buang gas Udaranya Terus Kita remes-remes Adonannya Sambil Kita bulatkan Seperti ini Nih Bener-bener Sempurna ya Gak melekat Apalagi kita Bubuhkan sedikit Terigu Sedikit aja Kemudian kita bulatkan Rapikan kembali Nih Mudah kan Dari tadi aja Kalian ngeliatnya Nyantai Atau Yang penting Harus sabar Kita tutup Istirahatkan lagi 15 menit Nah Ini dia hasilnya Udah ya Cukup ya Ini Mama Eji Rasa udah cukup mulus Tuh Sekarang kita Kempiskan Seperti ini Agar Gelumbung-gelumbung udara Yang terjebak Itu keluar Sekarang waktunya kita Bagi-bagi adonannya Sesuai selera aja Untuk besarnya Kalau ini biar cepat Mama Eji Buat yang Boom Yang besar Ini kurang lebih 6 pieces Kalau kalian mau Ukuran sedang Bisa dapat 10 Ini emang gede banget Kenyang banget Buatnya marah Nah Kemudian Taburi sedikit Aja lagi Agar Kita bisa Membulatkan Dengan halus dan mulus Caranya seperti itu ya Sambil kita Ngelepit ke bawah Sambil dibulatkan Nih Lakukan ini semuanya Setelah membulat Bagian bawahnya Bisa Tuh Digeser ke Beri sedikit Terigu Ini udah selesai Semua Mama Eji Menggunakan Cupcakes Ukuran yang Besar Mana nih Cupcakesnya Nah Ini dia Aduh Mbaknya lama Banget Dan itu tadi Udah disiapkan ya Potongan butter Udah bisa kalian Bayangkan ya Dalamnya ada Butternya Nah Kita ambil Satu Rolling Rolling Sedikit Ini juga Membantu Memuluskan Permukaan Roti Dan membuang Udara Nih Seperti ini Lalu Pipihkan Setiap Tepiannya Isi deh Dengan butter Sesuai selera Banyaknya Dah Dua aja mbak Cukup Nanti yang lain Tidak kebagian Kembali kita Bulatkan Tutup Rapet Pet Pet Nih Begini Cubit 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 Sambil Itu sambil Mengolah bentuknya Agar lebih bulat Nah seperti ini ya Permukaannya Luar biasa Halus banget Kemudian Nih Oleskan dulu Bagian bawahnya Dengan terigu Sedikit tuh Di papan kerja Kemudian Letakkan Pada cupcake Begitu juga Selanjutnya Selanjutnya Dan selanjutnya Sangat mudah ya Pokoknya Ini Kali ini Mama Eji Recommended Banget Karena Sangat simple Tanpa kita Buat adonan Yudane Atau Waterrooks Tangzong Ternyata Yang Mama Eji Buktikan sendiri loh ya Hasilnya itu Sangat lembut Sampai keesokan harinya Tapi gak tau ya Bagaimana kalian Seandainya kalian Nanti mencoba Coba deh Tolong kasih tau ya Hasilnya Apakah sama aja Dengan metode Yudane Ataupun Tangzong Menurut Mama Eji Sama Semoga kalian juga sama Jadi kita tuh Mendapatkan Metode yang Lebih simple Nih Seperti ini Mulus Sekarang Oh iya Saat ini oven Udah kalian panaskan ya 180 derajat Celcius Dan Proofing yang terakhir Sebelum masuk oven Seperti biasa lah Pasti kita proofing dulu Sesuai dengan Suhu ruangan Kalian masing-masing Yang pasti sampai Mengembang 2 kali lipat Bisa 30 menit Bisa 45 atau 1 jam Tergantung suhu ya Semakin panas Semakin cepat Mengembang Nah Sebelumnya Olesi dulu Dengan Susu evoferasi Atau susu bubuk Tampur air Sedikit aja Ini siap Kita oven Dengan Api atas Bawah Jangan lama-lama Suhunya 180 derajat Celcius Selama 12 sampai 15 menit Api atas Dan bawah Kalau Mama Eji Tadi tuh Agak Kelamaan 2 menit Jadi terlalu Nyoklat ya Warnanya Nih Ini harus Yaudah nih Nyaris Tuh Warnanya coklat Banget Ini 15 menit Segini nih Menggunakan Open gas Open Tangkering juga Sama Waktunya juga Suhunya Gitu juga Dengan open listrik Bedanya Kalau open gas Sama Tangkering itu Kita tuh Harus menjaga Suhu Atau apinya Itu Secara manual Jadi Kita sendiri Yang harus Pandai-pandai Mengenali Open kita sendiri Karena Setiap Open itu Berbeda Walaupun Sama-sama Open jenisnya Kadang itu Tetap Berbeda Sesuai Amalan Nah Ini dia Ketika kita Penyet Udah kembali Lagi Ngempius Fluffy Banget Itu dia Dalamnya Wah ini Kurang banyak Nih Butternya Habis Tadi ya Jadi ini Fluffy banget Empuk Lembut Pokoknya Recommend Insyaallah Nggak bohong Kalian Kudu coba Dan Siapa tau Udah ada yang nyoba Metode lain juga Tolong perbandingannya Bagaimana Kalau menurut Mama Eji Ini masih yang terbaik Karena nggak ribet Oke Sekarang Kita olesi dulu Dengan Mayonnaise Mayonnaise nya Tadi ditambah SKM ya Aduh Ini Ketinggalan Videonya Nggak ada Jadi kita tambahkan Mayonnaise nya Dengan Satu sendok Makan Eh Satu sendok T SKM Kemudian Taburilah Permukaannya Dengan Abon Nggak apa ya Nggak ada video Nyampur itu tadi SKM Satu sendok T dicampur Dengan mayonnaise Secukupnya Untuk olesan Oke Selesai Sudah resep Kita hari ini Semoga bermanfaat Bertemu lagi di resep Mama Eji berikutnya Thank you for being with me today Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa